Hai hai hai, selamat datang di rumah Andani review hotel lagi dan lagi, semoga kalian semua gak bosen ya Weekend ini kalian kemana nih, kasus covidnya udah mulai merda, jadi kalian udah bisa jalan-jalan kan Buat yang masih di rumah aja, ikutin aku jalan-jalan yuk, aku mau review hotel yang gak jauh-jauh dari masih sekitaran sama Rinda sih Kira-kira hotel apa ya, ada yang bisa tebak gak nih Yuhuu, bener banget, kali ini aku mau nge-review Selika Mulia By the way, judulnya 2022, apakah Selika Mulia masih worth it untuk didatangi sebagai tempat staycation kita Yuk ikutin kita terus ya Dan ya, beruntung banget, masih ada satu parkiran kosong, jadi kita gak perlu ke atas guys, muter-muter Karena terakhir kita nginep disini tuh harus naik ke atas, dan itu tuh serem banget, apalagi buat kalian yang nyetirnya gak jago-jago amat Jadi, kalau dapet parkiran di bawah sini tuh seneng banget, senengnya bukan main Oh iya, by the way, Selika Mulia ini hotelnya, lokasinya ada di Plaza Mulia ya guys Plaza Mulia, Samarinda Lokasinya strategis banget, ini masih masuk di Samarinda kota, dan kalian deket kalau mau kemana-mana Dan ini aku kebetulan dapet harga 468.573 rupiah Kalian bakalan lebih murah pesen lewat aplikasi sejenis Trepoloka gini ya guys Karena kalau kalian cekin langsung, ratenya itu di harga 1 jutaan guys, lumayan kan bedanya Dari luar tadi aku ngeliatnya kayak gak terlalu rame, ternyata begitu ke dalam Jeng-jeng, banyak banget yang lagi ngantri, check-in, mau dapet kamar Semoga aja kita gak lama ya untuk check-innya Soalnya kita udah sore banget ini datangnya Dan ini kita masih nunggu, karena ya beberapa ada yang belum dapet kamar juga, yang udah dari tadi Ini suasana lobbynya guys, sangatlah bersih dan nyaman Ini anak-anak aku malah larian Untuk prokes mereka di depan nyediain papan untuk scan peduli lindungi Dan disini orang-orang yang pada pakai masker Masih ada koran ya guys disitu Alhamdulillah check-in kita gak lama Dan ini akhirnya kita mau menuju ke kamar Udah dapet kamar, senang banget Dan ini pak supir alias suami aku Gucci ini bikin aku takut kalau anak kecil nyenggol Dan ini kita udah di dalam lift guys Kita mau menuju lantai 5 Habis ini ada kejadian yang agak sedikit Cuman masih bisa dimaklumin karena melihat mereka kalang kabut, rame banget Tadi yang check-in beneran rame banget Situasi dalam lift bersih dan wangi Ya overall good lah Padahal ini hotelnya udah gak terlalu muda lagi ya Udah lumayan berusia hotelnya Ya dan disini tuh kita dikasih kamar di lantai 5 Tempatnya di kamar 5-11 But Dan ini kamar kita Kita bisa mengakses dan kita bisa membukanya Dan jeng-jeng kaget banget dong Ternyata kamarnya ini kayak udah dipake gitu loh Atau belum digrooming entahlah Atau dia salah kasih kunci jadi kuncinya ke duplikat entahlah Itu masih banyak handuk-handuk Dan ya liat sendiri kondisinya Akhirnya aku turun lagi dan minta tukar kamar Dan ini dia kamar kita yang sebenarnya 5-18 Untuk vibes pertama masuknya masih terawat Dan ini tuh adem ACnya udah nyala Seperti biasa kita taro-taro dulu Dan kita akan mengelilingi kamar ini sejenak Aku pesen kamar yang twin bed Dan ya ini kartu dan tombol-tombol lampunya Begitu Ini toiletnya Dan untuk toiletriesnya lumayan lengkap Ada cotton bud, sikat gigi dan lainnya Ini wastafelnya Dan ini WCnya Ini ada bathtubnya Untuk ukuran 500 ribu Ada bathtubnya itu sangatlah worth it ya guys Itu handuknya dapet 2 Dan ini kacanya mungkin Untuk masukkan aja Next time bisa dibersihin pake jamur kaca Itu pembersih jamur kaca ya guys Ini disediakan juga untuk masak kopi dan teh Ada teko, ada gelasnya lengkap, komplit Dan kamar ini full carpet guys Tuh full carpet Ada sofa kecil di ujung sana Dan ada beja kecilnya Ini ada meja kerja Untuk krias Dan lain-lain Untuk kasurnya ukuran twin Tapi ini lumayan gede sih Bisa dipake berdua Ini juga laci-lacinya Kosong dan spaceable Ini untuk lemarinya Ini ada hanger Satu nyasar Gak tau hanger siapa Dan ini Masih lemarinya di sebelahnya Tuh Lumayan buat taro-taro tas Banyak disini ya Dan ini kita juga dapet sendal dua Ada laundry bagnya juga Dan Suasananya lumayan nyaman Dan masih terawat Ini kita juga ada Ini chiller Lukas Cooler-cooler Bisa simpen minuman kalian disitu Lanjut ini pemandangan luarnya Kita dapet view-nya Yang gedung Sebelahnya Disini disediain telepon Dan ada menu makanannya Nanti malam aku bakalan coba Makanannya Dan ini ya Wallpapernya agak terkopek Agak merusak pemandangan aja sih Sebenernya Tapi overall gak apa-apa lah ya Gaman Ini suasana malam Karena tadi kita datangnya sore Kita mau langsung lanjut ke Plaza Mulia guys Karena hotel Selika ini Nempel sama Plaza Mulia Anak-anak Kalau udah denger kata mall Pasti excited banget ya Mereka langsung bersiap-siap Dan ini udah sampai Plaza Mulia Plaza Mulia sekarang sepi banget Banyak yang udah gak jual Mungkin karena efek pandemi kemarin ya guys ya Jadi banyak toko-toko yang udah pada tutup Padahal dulu awal-awal buka Ini tuh Rame banget Dan selalu menjadi destinasi wajib Aku kesini bersama keluarga Kalau Kesamarinda Cuman sekarang itu udah sepi banget Kayak sisa berapa outlet aja disini Dan eskalatornya udah pada gak nyala gitu Maksudnya gak dinyalain Jadi kalau yang Turun kita ya Turun manual Kalau naik ya masih dikasih nyala lah ya Eskalatornya Ini kita nyobain pizza Di samping hotel Masih di Plaza Mulia Makanannya enak-enak Pizzanya enak Nasi gorengnya enak Semuanya enak Dan beneran deh Disini tuh enak banget Kayaknya kalau buat orang yang Menghindari keramaian Karena gak terlalu crowded gitu guys Gak terlalu rame Dan ini lobby Suasana malam Tadi sempat hujan deras banget Selesai makan pizza Kita langsung Mau naik ke atas lagi Rencananya mau nyobain Makanan hotel Sudah sampai di lantai 5 Ini kalau kita Lihat view-nya keluar situ Cakep banget Itu langsung kayak ngeliat Keramaian kota Di depan situ tuh hotel Mesra Next time review Mesra gak ya Ada yang mau Direview Mesra Comment di bawah ya Suasana lorong di malam harinya Gak creepy Terang Pencahayaannya cukup Dan ini disediain galon Buat kita isi ulang air Sepuas-puasnya Tuh Udah pada gak sabar Untuk masuk kamar Dan ini makanan hotelnya Surprisingly enak guys Semuanya enak Ini nasi gorengnya Ada Udah pesan-pesan Dan ini mie gorengnya tuh Kayaknya mie nyemek Itu juga enak Ini Sotiga Nya juga enak Oke Semua makanannya enak Dan ini jusnya juga Enak semua Good Good Karena makanannya ini enak Pasti besok Sarapannya juga Akan enak Jadi aku gak sabar Untuk sarapan Besok pagi Ini kita Udah di Tempat sarapan Anak-anak masih pada tidur Jadi kita memutuskan Untuk pergi sarapan Berdua aja Ini sumpah lengkap banget Menu sarapannya guys Menu nusantara Ini aku lagi nungguin Omlet Ini adalah menu wajib Aku sama suami Kalo lagi sarapan di hotel Pasti minta omlet Makanannya enak-enak Mulai bubur ayam Nasi Nasi goreng Semuanya ada disini Lengkap Di situ juga ada Table dessert Ini aku ambil dessert Beberapa Nasi goreng Ikan filet Semuanya enak Sarapannya tidak mengecewakan Dan kita bisa sambil Ngeliat view Ini di luar Sambil sarapan Dan rame banget sih Disana emang Ternyata yang nginep Di hotel ini lagi rame banget Karena ini weekend Dan ini kolam berenangnya Sayang banget Anak aku lagi pada kecapean Karena kemarin tuh Sampainya sore Jadi mereka pada Nggak berenang Biasanya mereka Pada ribut Udah mau berenang aja Ini kolam berenangnya Nggak terlalu besar Cuma nyaman gitu ya Dan ini view-nya Ini asik banget sih Buat nongki-nongki Aku bayangin suasana malamnya Di kolam berenang ini Kayaknya asik juga Buat nongki Atau barbecue-an disini Sayang banget Anak-anak aku Nggak bisa Piggy berenang Dan Akhirnya Timbala waktu kita Untuk check out Jadi kesimpulannya Selika mulia 2022 Masih bagus nggak Untuk staycation Yap Masih bagus Dan masih worth it Karena untuk harga 500an Yang kalian bisa dapetin Di e-commerce E-commerce itu Menurut aku masih worth it Makanannya enak Sarapannya enak Ya even though Kamarnya mungkin Next time untuk Kebersihannya mungkin Bisa lebih di ini lagi Cuma untuk harga segitu Dan untuk kenyamanannya Untuk ketenangannya Masih worth it Buat kalian yang mau datang Ke Selika mulia Di tahun 2022 ini Cus Piggy liburan Bersama keluarga Sampai jumpa di next video Kita Dadah 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 Sampai jumpa di next video